Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya Selamat berjumpa lagi bersama saya Dekka Yuda Baik teman-temanku semuanya Semoga kita selalu semua diberi kesehatan rohani dan jasmani Baik teman-teman dalam kesempatan hari ini Ini saya sedang melakukan pemupukan ya teman-teman Ini untuk pemupukan tabir awet jauh lokal ini Dengan cara ditabur ya teman-teman ini Ini setiap melakukan pemanenan ini saya melakukan pemupukan Jadi agar nanti buahnya itu tetap produksi ya Dan ini waktu panennya ini 12 hari sekali Dengan maksud tujuannya kalau 12 hari sekali yang jelas Nanti bunga-bunganya ini cepat keluar lagi teman-teman ini Bunga-bunganya cepat ada lagi bagus lagi Pocoknya pun semi kembali dan mudah untuk mengeluarkan bunga Dan tidak mudah terserang penyakit patek teman-teman itu ya Jadi ini salah satu cara saya untuk mengurangi yang namanya Serangan patek ya teman-teman ini Jadi dengan cara seperti itu Dengan cara dipercepat pemanenannya Agar tidak diserang dahulu oleh yang namanya patek Oke teman-teman semuanya Dalam kesempatan hari ini Saya mau melakukan pemupukan ini Setelah saya kocor pakai garam ya teman-teman Ini tempoh hari ini saya buat videonya Tentang pengocoran menggunakan garam ya Ini tanaman cabai rawit yang sudah besar ya teman-teman ini Nah disini saya saat ini melakukan pemupukan Ini setelah saya kocor garam ya ini teman-teman ini Ini saya popoknya menggunakan ini ya Popok posca plus ini Ini gini dengan mutiara ini ya Mutiaranya tidak banyak ini Tadi ya karena ada sisa saja saya campur Sebenarnya cuma pakai posca plus saja sudah cukup teman-teman Tapi karena ini sudah Waktunya juga ada sisa dari pupuk mutiara tadi ya saya campur Dan ini untuk dosisnya ini seperti ini Ini fungsinya ya teman-teman ini untuk Pembuahan ya Kalau kita kasih penyukur ini harus ada pembuahan ini Jadi penyeimbang penyeimbang yang namanya garam Jadi kalau kita khusus hanya menggunakan garam itu Tidak bagus juga teman-teman Tanaman itu pasti hanya Subur bahkan malahan bisa rontok sebenarnya daunnya Teman-teman jadi seperti itu Jadi dalam video kali ini Saya menjelaskan ini sama teman-teman ya Apabila pernah mengocor menggunakan garam Itu harus kita penuhi ya Dari unsur NPKnya itu harus kita penuhi kalium dan pospatnya Jadi seperti itu Jadi tidak hanya garamnya saja Karena garam itu mengandung klor ya teman-teman Dan natrium Itu fungsinya untuk Membangkitkan Pupuk-pupuk yang tadinya sudah tidak bisa dicerna oleh tanaman Atau tidak bisa diserap ya Itu Kalau kita khusus menggunakan garam Dia akan bisa diserna lagi Dan tanah akan menjadi subur Juga tidak sembarangan tanah ya teman-teman Itu sebenarnya yang bisa kita Gunakan garam Kalau dia tanahnya padat Tanahnya kuning ya Tanah merah itu Itu bagus untuk Kita penggunaan garam Tapi kalau tanahnya sudah gembur Sudah bagus itu Lebih baik Tidak usah Apalagi tanamnya sudah subur Jadi Kalau bisa jangan Kita Kocor menggunakan garam Kalau memang sudah Bagus Nah garam itu Kalau dia tanaman sudah terlihat Tidak produksi Itu baru kita Gunakan garam Atau untuk memacu pertumbuhan saja Teman-teman sebenarnya garam itu Jadi Jangan terlalu keseringan Untuk pengacoran Menggunakan garam Atau pemupukannya Jadi seperti itu Garam bisa ditabur Bisa dikocorkan Kalau saya disini Saya kocorkan ya teman-teman Untuk Garamnya Agar Cepat Larut Jadi seperti itu Karena Biar cepat diserap juga Tapi untuk pupuk Susulannya Saya ini hanya Saya tabur ya Seperti tadi sudah saya Perlihatkan Cara penaburannya Dan dosisnya tadi Sudah disitu Sudah saya Perjelaskan juga Bahwa Dosisnya itu Satu pohon Hanya beberapa putir Per lubangnya Teman-teman Baik teman-teman Ini hasilnya ya Yang kemarin Saya kocor Menggunakan Garam Dan hari ini Saya kocor Saya pupuk Menggunakan NPK mutiara Saya mix dengan Posca plus Sebenarnya Tidak di mix Dengan posca plus Tidak apa-apa Garam saja Sudah cukup Jadi seperti itu Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Salam petani Tabri rawit Salam sukses selalu Sub indo by broth3rmax